Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar bersama tentang cara menyembunyikan baris atau kolom di excel Jangan lupa di like, share, and subscribe channel Sunar di Kelana Bapak Ibu ini yang saya gunakan adalah aplikasi Kita masuk di recap rapor Di sini ada baris excel sebanyak 40 atau 40 siswa Nah bagaimana kalau misalnya siswa kita hanya 25 Maka tentu siswa atau baris 26-40 itu harus kita sembunyikan Caranya masuk di home Buka format lalu kita pilih rohik Ketikkan 0,001 Beberapa komputer komanya berfungsi sebagai titik Jadi 0,001 kalau tidak mau 0,001 Lalu di oke, maka dengan sendirinya hilang Selanjutnya kita perhatikan bahwa baris ke 25 ini ada pada baris excel ke 33 Jadi nilai terendah, nilai tertinggi, dan jumlah itu harus juga kita ubah rumusnya Kita ganti menjadi 33 Pada bagian rumus yang paling akhir Di sini 48 kita ganti menjadi 33 Kemudian nilai tertinggi juga demikian 48 diganti menjadi 33 Baris excel Bukan baris siswa ya Kita ubah menjadi 33 Kemudian jumlah juga demikian 48 diubah menjadi 33 Kemudian kita blok Jumlah nilai terendah, nilai tertinggi, dan jumlah dikopi ke samping kanan Sehingga semua kolom atau pelajaran Berfungsi, setelah berfungsi rumusnya dengan baik Demikian juga ranking Itu diubah dari 48 menjadi 33 33 itu adalah baris jumlah siswa Kita ubah menjadi 33 Lalu kita copy ke bawah Maka dengan demikian rankingnya telah berfungsi Nilai terendah, tertinggi, dan jumlah juga telah berfungsi Demikian cara menyembunyikan beberapa baris pada excel Dalam hal ini adalah rekap nilai pada aplikasi rapor guru Sunardi Demikian, mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih